Intro Halo selamat sore, ketemu lagi di acara Selasa Berbagi Wuhuu Wuhuu Biasa kalau jam 15-15 di Indonesia Barat di setiap hari Selasa Saatnya kita ingin kamu semua Untuk kita berbagi buat sesama temen kita, saudara kita atau orang terdekat kita ya Karena jangan cuma mikirin tentang Aduh kayaknya udah deh buat diri gue sendiri aja dah Pokoknya buat gue supaya gue bisa hidup tenang, enak, nyaman Tapi kita juga ada yang gak nyaman sekarang gitu Oke Ya pasti gue gak sendirian Saya Joktoverus gak sendirian Ada 1,2,3 plus 1 3 plus 1 orang yang selalu bersama kita Ada Randy Chandra Dinata Halo semuanya Ada Pester Ragwe Lewi Chris Nopawira Mangkudi Logo Ya sudah memperkandinya sendiri Dan tamu kita pertama kali yang baru hadir saat ini adalah Dhani Dhani apa dan? Gak mandi Dhani gak mandi Dhani gak mandi Dhani gak mandi Dan disini semua cowok-cowok semua disini Dan ada Sundari disana Silahkan 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 Hubungi Sundari Hubungi Sundari Hubungi Sundari Setiap Selasa selalu hubungi Sundari Hubungi Sundari Siapa tau mau minta di live musik juga kan? Oh kenapa? Nyanyi keroncong Oh iya Sundari Sukocol Iya betul sekali ya Emang sebenarnya di PJR TV itu sebenarnya Sundari Karena apapun acaranya selalu hubungi Sundari Selamat datang di Sundari TV Sundari TV Ganti channel dong buat ini Sundari berbagi Mas Bu Wey Oke Dan hari ini kita semua Seperti biasa ingin ketemu juga Untuk yuk sama-sama berbagi Dan kita sama-sama bergandengan tangan sama PJR TV Mendukung apa yang dilakukan oleh PJR TV Untuk kita sama-sama Menyebarkan injil hingga ke pelosok Indonesia Sehingga saudara-saudara kita yang ada di pelosok Dapat menyaksikan kebenaran firman Tuhan Melalui tayangan-tayangan yang disiarkan oleh PJR TV Asyik Caranya mudah banget Untuk kamu semua yang menyaksikan acara ini Kita ngundang semua untuk yuk Bersama-sama menjadi bagirnya PJR TV Menjadi donatur PJR TV Menyumbangkan atau menjadi donatur Memberikan donasinya Di BCA 5055 182121 Sekali lagi Donatur Menjadi donasi Menjadi donatur Dengan berdunasikan dana anda Di BCA 5055 182121 Soalnya kalo menjadi donasi Berarti kita yang dimasukin ke sini Iya betul Kita yang dikirim Makanya gue perbaikin Tapi kalo dia mau masuk juga gak apa-apa Boleh Soalnya dia masuk nanti ketemu Sundari Nah kalo anda penasaran Sundari seperti apa Masukkan nilai sebanyak-banyaknya nanti kita akan beritahu Kita akan reveal Masukkan yang paling banyak kita akan kirimkan fotonya Sundari Kalo gitu udah gitu aja dah Udah ribet Udah ribet Udah ribet Kenapa jadi bergibah gini Setelah ini Oke Semua gara-gara Sundari Selah sabar bagi ini kita mau bahas satu tema Nah ini dia Tema yang menurut gue ini agak-agak sensi sih Dibutuhkan kulit badak sih untuk usah ngedengerin Dan juga nyaksin acara ini ya Sensi itu di Jakarta Apa tuh? Oh itu Senayan City ya Iya Sundari pulau Sundari Sundari Kenapa? Kenapa? Tahun berapa lagunya? Lagunya woi Ini karena sore kali ya Iya agak-agak error ya Agak-agak error Oke Temanya adalah Apakah kekristenan itu dati dengan mujizat? Amin Enggak, gue cuma amin doang Amin ya iya iya Nah serikali gitu kan Ada anggapan bahwa gini Orang Kristen atau orang percaya itu selalu identik dengan mujizat Oh Jesus Karena mungkin ada penggalan-penggalan ayat yang diambil Contohnya seperti Wah mereka minum racun maut tidak akan mati Mereka dikit ular tidak akan mati Berarti kekristenan itu harus hidup dengan mujizat Kalau misalkan kita justru tidak hidup dengan mujizat Berarti kita tidak mengandalkan Tuhan Nah mati sih gak cuma koma ya Cuma koma Tapi itu yang terjadi ya Nah makanya kita mau tahu kebenarannya hari ini Setelah satu jam kedepan Teman-teman yang menyaksikan out Facebook Bisa komen di Facebook kita Yang menyaksikan Facebook Kejar TV Atau mungkin anda nonton di Youtube kita hari ini saat ini juga Kamu bisa komen di Youtube kita juga ya Oke sekarang siapa duluan nih? Ada yang lihat gak sih fenomenanya bahwa bener gak sih kekristenan itu Identik banget dengan mujizat Dan kalau misalkan kita gak Menerima atau kita gak mengalami mujizat Artinya kita gak mengalami Tuhan Ada yang punya komentar soal itu? Mungkin sempat dulu Dan ini L Oke Gue Itu lah enaknya kalau ada L Gue juga pernah ngalami mujizat Tapi gak selalu Ya mujizatnya kecil juga sih Pada waktu kecil Pengen buah anggur Bonyok gue gak punya duit Masih hambat Tuhan baru merintis ya Terus tiba-tiba gak tau siapa Sampai sekarang orang gak tau Siapa ada yang ngirim anggur ke gue That's why jadi New Wine Oh itu awal New Wine Oh gitu Ini puluhan tahun yang lalu pas gue masih kecil Masih di Kalibata New Wine itu 2005 15 tahun bener puluh Baru jadi anggur emang gitu Dari anggur jadi New Wine gitu kan Masih di KOKAIN Kompleks Kalibata Indah Maksudnya Kalian sanggakan Tapi lucu gini Jadi Sampai sekarang kita gak tau Siapa yang kirim anggur itu Ya tapi Itu tidak selalu terjadi Waktu itu Gue tabrakan aja mobil gue Rusak juga maksudnya Jadi Kadang terjadi kadang gak Jadi kalau bisa dibilang identik sama mujizat Ada mujizatnya tapi gak identik lah Oke 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 kita mungkin bisa mulai dari situ ya Apakah pernah pengalami Bisa bagi ini bisa ceritain Mujizat apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita Yang kita mau share sama teman-teman saat ini juga gitu ya Mungkin Randy ada cerita Ren Sesama Kalibata Sesama Kalibata Ya Kekristianan pastinya identik dengan mujizat ya Kita harus akui Kalau kita baca di Perjanjian lama Ya nabi-nabinya Tuhan Semua juga Mujizat Mujizat juga gitu Betul 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 Perjanjian baru pun sama gitu loh Yesus Murid-murid Rasul-rasul semua Juga ada mujizat disana Dan gue pribadi juga Punya pengalaman Dimana bener-bener Satu mujizat Tuhan itu mengubah Keluarga gue Jadi bokap itu Bokap gue tahun 89 Itu sempet Difonis Sakit Kanker Kelenjar getah bening Dan hidupnya itu Difonis tinggal 3 bulan lagi Gitu Dan Keluarga saat itu Kristen Tapi Bener-bener Kristen yang cuma Rutinitas kayak gitu lah Sampai satu ketika Ada seorang hamba Tuhan datang Dan mendoakan Bokap Dan Sembuh Puji Tuhan Semua Pas dicek lagi Sel-sel kankernya udah gak ada sama sekali Jadi bener-bener mujizat Dan Dari titik itu Mengubah Keluarga kita Dari yang tadinya Papi itu Gak pernah ke gereja Paling Natal Paskah doang Dan itu jadi Bersaksi dimana-mana Akhirnya Menetaplah di gereja cagar budaya itu Di GB Ebenezer Baru kali ini loh ngomong sendiri Daripada gue di celak Oh iya Dan dari situlah akhirnya Anak-anak semua Punya kerinduan untuk melayani Tuhan Dan seterusnya gitu Jadi Kekristenan Pastilah ada orang-orang yang Mengalami mujizat Tuhan Tapi seperti yang El bilang tadi bahwa Kita gak bisa menggantungkan Satu kali dua kali pengalaman Untuk seterusnya kita akan Kalau kayak gini pasti begini Gitu Pengalaman yang dahulu Terus kita coba untuk Lakukan di Kesempatan yang lain Belum tentu juga Gitu loh Tapi gue percaya Dengan adanya Mujizat Itu adalah satu pengalaman rohani Yang tentunya subjektif ya Buat tiap orang berbeda-beda Tapi itu bisa jadi satu Apa ya Fondasi lah Sebelum masuk kepada Injil Orang akan Relate dengan itu Ketika dia merasa Wih Tuhan ini kok berkuasa ya Tuhan ini kok bisa membuat Mujizat Kesitu sih arahnya Oke Dhani Gmadi 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 Pernah ngalami mujizat dalam hidup lu? Bisa lu share? Mujizat 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 Emang Berat banget Emang Berat banget emang Susah bergerak ini Susah bergerak ya Gua rasa pertama-tama Mujizat itu adalah salah satu tema Selain anugerah Yang harusnya sifatnya personal dan beautiful Tapi yang paling sering dieksploitasi dan Bikin kita pecablah Kenapa lu bisa ngomong gitu ya Bukannya mujizat itu selalu berkata suka cita harusnya Harusnya kan Dan beautiful Satu hal yang Kita gak bisa dapet ya varil Beautiful dan pecah belah itu berhubungan Karena Segala satu yang pecah belah itu Barang-barang pecah belah selalu beautiful Hah Masuk akal? Bisa Wow Was bunga gitu ya Was bunga itu kan beautiful Oh iya Gimana? Jadi Gua pernah gak ngalami mujizat? Pernah Pernah ngalami mujizat Waktu kecil Mau naik mobil ke Bandung Belum ada tol kan Tiba-tiba gua sakit kepala Luar biasa tuh Sakit kepala Muntah-muntah Waktu muntah Keluar berlian Enggak ini bercanda Salah-salah-salah Balik lagi ya Muntah-muntah nih Muntah-muntah Gara-gara itu gak jadi pergi Terus Nah Usut punya usut Mobilnya dicek Ternyata Ada yang kendor di bandnya Wow Jadi ketolong kan Kalau enggak pergi sekeluarga Bandnya Lepas Misalnya Kita bisa gak ada lagi tuh Lu gak disini mungkin Betul Masih nyet ya Masih nyetit Ginyetit Bandnya siapa Kayak yang Warcob Bentar 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 Di episode yang lalu Dia ngomongin Warcob Episode ini dia masih ngomongin Warcob juga cuman Lo move on ya Emangnya legend itu ya Itu bener Bener banget emang Maksudnya warcob itu legend itu Iya itu my heroes bro Bandnya siapa Jadi lu ngerasa bahwa Karena satu hal yang disangkanya mungkin buruk Tapi justru itu dalam cara Tuhan menolong keluarga lu Iya Ajaib gue sehat-sehat bisa muntah-muntah Kalo gue sekarang muntah-muntah juga Mungkin saudara akan mengalami sesuatu hari ini Camkan kata-kata saya Mas 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 Orang mah ya Pandang patah saya Oh iya Lalu anda akan meneritakan mujizat Gitu kan juga Ini enggak Lihat saya muntah-muntah Agak berbeda sekali ya Anda mau mujizat Muntah-muntah lah Jangan didengarkan Kalo Om Kris Apaan? Om Kris Manusama Jadi bawa-bawa Om Kris Peter gimana? Gue balik ke namanya Apaan? Mujizat apa yang lu pernah harami Waduh Siar lu siar aja Kalo ngomongin mujizat Kalo gue sih Mungkin banyak banget sih Wow Banyak banget sampe Ga ingat Hahahaha Satu 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 Corona. Toyota Corona di bawah. Nah itu terbawa gitu kan, mobil itu berhenti gara-gara nabrak rotoar. Jadi itu kalau dia tadi muntah, kalau gue tuh biasanya kan gini kan, karena biasanya deket helm itu biasanya nggak aku kancing. Nah saat itu helm aku kancing gitu kan. Walaupun apa namanya, itu yang aku bawa pakai helm full face deh. Tapi aku kancing juga gitu kan. Sekarang pun sekali kancing gitu kan. Tapi itu deket, biasanya nggak aku kancing kalau deket. Karena dari tempat, iya kebalik ke kos, itu cuma deket gitu kan. Nah gue udah kasih sen tuh, belok kanan nih. Gue belok kanan ya belok kanan, bukan kasih sen kanan ke kiri, bukan. Itu gamung sisat tuh orang yang gak bisa ngerti gitu kan. Nah gue waktu itu, tunai gue cek. Dan gue nggak inget lagi, gue udah ada di kolong mobil. Oke. Lo betul-betulnya mobil? Iya rencananya. Tapi mobilnya bergerak, jadi nggak bisa dibetulin kan. Terseret beberapa meter, motor gue nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Hanya nih, jaket nggak apa-apa. Jaket tuh robek semua. Celana juga robek semua. Helm itu nyangkut di mobil, tetap mobil. Nah berhenti kaki gue ditarik-tarik. Karena nyangkut. Wah udah mati nih, udah mati nih. Gue denger. Mungkin, jangan-jangan gue udah mati gitu kan. Nah itu diangkat mobilnya. Nah ternyata gue hidup gitu kan. Terus gue cari, siapa tadi? Siapa tadi? Gitu. Masih mau mungkul orang gitu. Iya kan apa namanya. Karena pendek loh itu. Sedan kan. Sedan, iya. Sedan. Di bawah tuh, dan dulu terseret. Ya sampai dengan, maksudnya nggak luka berat, maksudnya itu. Itu, itu, itulah yang belum saatnya mati gitu kan. Itu yang, Seandainya mungkin nggak di klikkan itu tadi ya. Ya pasti ketika benturan, benturan pasti akan lepas gitu kan. Dan ketika lepas, ya ketika gue disitu kepala lawan besi dan asfal. Oh, gue. Atin. Kayak musuhnya pitman gue. Apa tuh? Two face. Two face. Jadi, ya. Ada itu yang paling-paling yang kurasakan sih. Kurasa. Kasihmu Tuhan. Ya ampun. Ini kayak berasa di kawinan om-om kayaknya. Emang kawinan ada nge-nyelang bintu? Ada. Pokong Kristen tuh. Kebukaan kawinan om-om, kawinan om dan tante. Masa om sama om? Tapi gini loh. Kalau tadi kita udah sama-sama ngebaikin. Maksudnya yang kita pernah ngalamin dalam kehidupan kita. Tentunya L waktu kecil gitu kan. Ataupun tadi yang terakhirin sama om Kris gitu ya. Bahwa apa yang dialamin itu hampir berhubungan dengan nyawa. Ada banyak hal mungkin yang kita pernah lewati. Dan ada mujizat banyak yang kita pernah hadapi. Pertanyaannya gini. Pada waktu kita ngadapin masalah. Terus kita gak ngalamin mujizat. Apakah itu artinya? Kita kelipat kemalangan juga gitu loh. Pada waktu kita kecelakaan mungkin. Atau ada hal-hal yang kita minta kita gak dapetin. Ada kita mengharapkan mujizat tapi kita gak kira gak dapet. Apakah itu artinya kita pada waktu itu tidak disertai Tuhan? Dari Om Denny dulu deh. Emang susah ya. Kita lagi berharap masalah lagi berat. Dan kita cuma berharap sama satu orang yang bisa tolongin kita Tuhan. Dan gak ada pertolongan. Gak gampang. Goyang. Merasa apa ada dosa. Atau Tuhan lagi menghukum. Itu pikiran mendominasi kan. Tuhan ninggalin gua. Tuhan lagi hukum gua. Ini dari dia. Atau nanti lebih jauh lagi. Lebih ekstrim lagi kan. Kayaknya Tuhan gak ada. Itu bisa terjadi ya maksudnya. Nah, jadi intinya apakah artinya pada waktu itu lu tidak disertai Tuhan? Menurut lu gimana? Daniel, kitab Daniel tuh ya. Pasal 9 dia pernah bukain satu rahasia. Yang banyak orang yang hidup di jaman ini gak pernah tahu apa yang terjadi waktu kita lagi berdoa. Kita doa terus gak terjadi apa-apa. Kita rasakan doa kita mantul balik lagi gitu loh. Kayaknya gak ada. Iya, iya. Nah tapi cuma ada satu kisah itu yang bener-bener ngebukain apa yang terjadi di alam roh ketika manusia berdoa. Nah, coba gua liat ya. Asik. Aduh. Wah tua banget dia pakai kitab. Membunuh Kripto naik. Salah buku berarti. Salah kitab yang kita bapaknya. Ini ayat yang menjungkir balikan lah. Karena si Daniel juga sama. Dia ini berdoa. Gak ada jawaban. Tunggu lama sekali. Terus tiba-tiba satu kali malaikat Tuhan datang. Lalu malaikat Tuhan itu ngomong begini. Daniel 9 ayat 22 ya. Daniel sekarang aku datang untuk memberi tahu. Memberi akal budi kepadamu. Untuk mengerti. Gua mau open something kata malaikat. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan. Keluarlah suatu firman. Jadi waktu si Daniel mulai ngomong, mulai doa. Di surga, di alam roh tuh keluar suatu firman. Daniel maka gak sadar. Semua orang gak sadar. Tapi waktu dia mulai doa itu keluar satu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Jadi ada gap. Daniel gak tau pasti doa. Doa Tuhan tolong. Tuhan tebus Israel dan blablabla. Nothing happen. Dia sedih. Dia down. Dia puasa. Tapi malaikat tuh bilang. Tahu gak? Waktu kamu baru mulai ngomong. Keluarin dari mulutmu itu doa. Di surga, di alam roh itu ada firman yang keluar. Lalu malaikat datang untuk kasih tau. Memang pas dikasih tau ini juga bukan sesuatu yang fantastis terjadi di Israel. Bukan tiba-tiba mereka bebas daripada penjajahan. Lalu kembali lagi ngebangun baik suci yang megah. Di jaman-jaman sebelumnya. Enggak. Enggak ada yang terjadi seperti itu. Tapi ketahui lah Daniel. Dan itu nguatin gue juga. Waktu kita mulai berdoa. Itu firman Tuhan tuh keluar. Sehh. Sampai kasih sesuatu. Dan jawabannya belum tentu. Supranatural. Tapi yang pasti. Dia bukan cuma denger. Dia ngomong. Artinya pada waktu kita menyucak permohonan sama Tuhan. Sepertinya kita merasakan Tuhan itu gak bekerja buat kita dalam tanah aguti. Tuhan gak ada di samping kita. Tapi sebetulnya dia selalu besar dengan kita. Kurang lebih seperti itu. Bener. Oke. El gimana? Menurut lu El? Menurut lu pendapat lu tadi. Pendapat gue tadi waktu gue tanya bahwa. Pada waktu kita sebagai orang percaya gak ngalamin mujizat. Apakah artinya Tuhan sebenarnya gak menyertai kita. Karena gak ada mujizat sebagai tanah penyertaan ya intinya gitu ya. Gimana El? El? Lagi. Kacamata hitam gue bingung. Lo tidur. Kirain tidur ya. Kirain tidur. Yang terkenyataannya sih ada momen-momen di yang apalagi yang di amai Paulus juga. Paulus adalah satu pribadi yang pasti diurapin. Dia salah satu rasul terpumbastis ya. Tapi dia sendiri ada duri dalam dagingnya dia. Walaupun kita gak tau itu duri dalam daging itu apa ya. Penyataannya seperti apa. Penyataannya seperti apa. Detailnya seperti apa. Yang pasti tuh ganggu dia banget. Dan bikin dia merasa discomfort. Bahkan bisa aja merasa sakit. Dia berdoa. Tapi tidak diangkat. Dan Tuhan bilang karena cukuplah kasih karne aku bagimu dan sebagainya. Kadang yang gue tau ya Tuhan tuh bisa jawab. Apakah Tuhan gak jawab doa ya. Tuhan pasti jawab. Cuma kadang jawabannya mungkin beda aja dari yang kita mau. Bisa iya, bisa juga enggak. Bisa juga tunggu. Dan juga dari yang gue liat sih penyertaan Tuhan gak bisa sepenuhnya diukur dari mujizat. Memang ada tulisan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Iya. Bener, iya. Dan itu pun terbukti menyertai. Maksudnya gue juga pernah denger banyak orang yang awal-awal melayani. Awal-awal baru jadi terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Pintu dibuka lah. Tiba-tiba ada ini lah, ada itu lah. Tiba-tiba jadi bagus. Dan itu banyak. Tapi begitu mereka sudah masuk di... Kekristana mereka udah masuk ke level naik. Lebih tinggi rasanya entah kenapa ada sisi itu yang agak berubah. Sisi mujizat itu. Seakan-akan mungkin... Ya... Tuhan lagi mendidik mungkin. Untuk misalnya gak ada mujizat. Bisa. Itu... Karena... Banyak doa gue gak terjawab juga. Banyak doa orang tidak terjawab. Banyak impian yang gak jadi juga. Maksudnya... Gue doain orang... Ada yang mati. Jadi apakah itu... Pasti mencabut nyawa. Jadi apakah itu berarti gue tidak disertai Tuhan? Enggak juga sih. Jadi... Enggak. Kalau bagi gue. Bagi gue sih saya personal sih... Belum tentu. Bisa aja Tuhan tetap menyertai. Cuma memang di momen itu kita harus tahu. Kita pakai kuasanya dia. Bukan kuasa kita. Dan... Dia tetap bebas melakukan hal apapun yang dia mau. Soalnya... Gue pernah kepikiran... Kita kadang gak selalu tahu apa yang kita mau doakan. Orang umur 80, orang umur 90 tahun didoain. Supaya sembuh. Agak konyol sih. Kalau dari gue ya. Harusnya dia sudah di perhentian dia. Harusnya dia beristirahat. Masuk akal sih kalau misalnya kita doa gak dikabulin sih. So... Ya... Gue lebih menilai dari sisi itu sih. Ya udah. Semoga itu membantu. Gue sih yakin dari dua jawaban tadi. Udah cukup mewakili bahwa ternyata sebagai orang Kristen. Kalau misalnya kita gak merasakan adanya mujizat. Itu bukan berarti Tuhan gak ada gitu ya. Tapi kan itu jadi masuk ke pertanyaan yang seringkali muncul juga. Pertanyaan klasik kita sebagai orang percaya adalah gini. Kalau gitu apa sih syaratnya supaya kita bisa berdoa. Apakah ada syaratnya? Nah itu dia. Apakah ada syaratnya untuk kita bisa berdoa untuk mendatang ke mujizat gitu. Ren gimana Ren? Sama Om Peter nanti mungkin bisa kasih tambahan. Ya tentunya kita sebagai orang percaya. Sah-sah saja dan sudah seharusnya bahkan. Kita berdoa dengan segenap hati kita. Kita mengharapkan sesuatu ya tentunya dengan segenap hati gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus belajar untuk menjadi pribadi yang dewasa. Dewasa ini dalam arti gak semua yang kita mau itu harus kita dapatkan. Mungkin waktu kita masih kecil. Itu yang namanya anakku, anak gue misalnya Domi gitu ya. Pa, papa beliin es krim misalnya gitu. Ah kalau enggak papa gak sayang deh sama Domi kayak gitu. Ya anak kecil gitu. Masa gue bilang, dewasa dong dong. Gue omelin gitu. Gue gak sayang. Masa sayang gue diukur cuma gerak. Wah kan ribet banget sama anak kecil gitu ya. Ya udah dibeliin. Itu iman anak kecil gitu. Tapi gue percaya di dalam perjalanan pertumbuhan kedewasan seseorang. Akan ada waktunya dia sadar bahwa gak selalu rasa sayang, bahkan penyertaan dari orang tua kita. Atau Tuhan itu selalu di identikkan dengan yang namanya pengabulan doa atau mujizat gitu loh. Ada kalanya kita akan sadar bahwa oke gue minta. Tapi gue tau Bapak, siapa Bapak gue dan dia pasti kasih yang terbaik buat gue. Dan ketika gue gak dapet, gue bisa rasain hatinya Bapak tuh tetap sayang sama gue. Dan itu kan lewat satu perjalanan, kedewasaan menuju ke sana gitu. Dan gue juga liat di dalam Alkitab ada orang-orang yang karena iman itu gak dapetin apa yang dia mau di bumi ini. Ya kan kalau baca Ibrani 11, pahlawan-pahlawan iman, saksi-saksi iman yang awal keren-keren dong. Pertengahan sampai habis disitu dikatakan ada orang yang karena iman harus menderita. Harus kehilangan kepalanya misalnya gitu ya. Contoh. Puji Tuhan di kancing. Kalau ini bukan masalah pahlawan iman, karena dia kecelakaan bukan karena lagi beritakan Injil bukan. Karena lagi lewat aja sebenernya. Tapi untuk nanti memberitakan Injil. Makanya Tuhan selamat kan. Aseek. Nah contohnya Yones Pembaptis lah kita temukan disitu. Kurang beriman apa Yones Pembaptis gitu. Dia mengabdikan kehidupannya. Tanda kutip dia membuang kehidupannya untuk menjadi pembuka jalan bagi Yesus. Tinggal di Padang Belantara, pakaiannya sederhana, makannya belalang, madu hutan minum. Garing kali belalang dia kira ya. Lu kan makanan Thailand apa? Pasti crunchy-crunchy gimana gitu. Crunchy-crunchy jijik gitu kan. Belum kaki-crunchy nyangkut. Gak usah dibahas juga makanannya apa. Kemadu hutan ya oke lah. Belalangnya itu loh. Masaknya pake apa? Minyaknya apa? Minyak jahitun lah jelas ya. Nah di dalam perjalanan imannya Yones Pembaptis kita dapati bahwa dia berakhir di penjara kan. Di dalam penjara dan dia utus muridnya untuk bertanya sama Yesus. Apakah engkau adalah yang harus kami nantikan lagi? Lalu Yesus jawab dengan orang buta melihat. Ya kan? Terus orang yang di dalam penjara juga dibebaskan kayak gitu. Nyindir itu nyindir. Iya. Yohanes gak pengen bahas soalnya? Makanya. Tapi yang menarik akhirnya ketika Yohanes mendapat kesimpulan bahwa ini Mesias. Ini Mesias. Dan dia bilang gitu. Kalau pun gua gak diselamatkan gua mati buat Mesias. Gua hidup dan mati buat Mesias. Dan itu kan kedewasaan. Meskipun dia sempet ragu ya. Sempet ragu, sempet ngutus. Murid-murid kan untuk bertanya. Tapi disitulah kita menemukan kedewasaan. Bahkan ketika jawaban doa dari Yohanes itu mungkin tidak. Tidak terkabul gitu. Wow. Itu iya sih bener. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa ya harus terkabul dulu baru kita yakin dan percaya gitu ya. Bahwa itu adalah muncul dari Tuhan. Penyakutan Tuhan. Kita haruslah doa dengan iman. Dengan sungguh-sungguh. Tapi balik lagi kita punya teladan Tuhan Yesus. Yang ketika di Taman Getsemani doanya pun gak ngoyo. Dia gak yang Bapak kiranya boleh cawan ini lalu daripada aku. Kan gue anak kesayangan lo. Gue anak tunggal lo. Kabulin ya Bapak. Gitu kan. Tapi Yesus memberikan ruang sekali lagi buat kedaulatan Bapak. Karena kedaulatannya pasti yang terbaik gitu. Bukan kendaku tapi kendaku. Kalau gitu gini deh. Gue mau lebih dalam lagi. Lebih dalam. Bukan lagu juga. Camel. Lagu Bapak. Gue mau nanya gini. Kalau misalnya kayak gitu sebenernya apa sih yang jadi standar definisi dari mujizat gitu? Gue mau komentarin yang tadi dulu. Enggak usah langsung aja. Enggak usah dikomentarin dulu. Di like, subscribe, komen, share. Hilang kan? Apa komentar dulu? Tentang doa tadi. Doa yang gimana sih gitu kan. Kenapa gak saksikan yang kemarin kita udah ngomong tentang doa. Iya betul. Saksikanlah yang kemarin gitu kan. Tentang doa. Untuk anda tau. Lebih ngerti tentang doa tadi. Apakah doa tujuannya untuk mendapatkan mujizat atau bagaimana. Tuhan terjebak itu aku juga kasih tau lah sekarang lah biar gak penasaran. Paulus ngajarin untuk berdoa gitu kan. Bagaimana berdoa ada yang menarik di kolose. Dia bilang begini. Dengar tadi Randy ngatakan tentang kedewasaan gitu kan. Sejak kami mendengarnya kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dengan sempurna sehingga hidupmu layak dihadapannya. Berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh. Dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini kedewasaan esensi doa. Sekarang tadi kita tidak mencari mujizat. Tapi untuk mengenal kehendak Tuhan. Dalam kehendak Tuhan tadi. Ada mujizat di dalam doa tersebut. Semua karena kehendak Tuhan. Pertanyaan berikutnya. Sebenarnya definisi mujizat itu apa sebenarnya? Apa yang jadi standar definisi dari sebuah mujizat? Sebuah mujizat menurut saya. Atau dari perspektif Alkitab yang disini adalah. Kita lihat segala sesuatu yang supranatural. Itu intervensi segala yang natural. Kalau kita lihat mujizat semua peristiwa. Yang terjadi adalah segala sesuatu yang supranatural. Itu intervensi segala yang natural. Makanya kayak air diubah menjadi air anggur. Bukan air menjadi anggur ya. Kalau air menjadi anggur nanti meres lagi. Bukannya kerja. Air jadi anggur gitu kan. Bukan sirup marjan juga ya. Lama. Jadi itu adalah sesuatu yang supranatural. Intervensi yang natural yang kita bisa rasakan. Nah. Apakah iya. Kita semua akan mengalami mujizat. Nah. Seringkali kita gak merasakannya atau tidak mengakuinya. Karena. Karena. Ada Pak Paulus juga pernah bilang. Mengucap syukur untuk segala hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Segala hal yang mungkin kita dihindarkan. Itu dimana. Aku lupa ayatnya. Selalu nikah kalau gak salah. Atau dimana itu kan. Itu ngomongin gitu kan. Bersyukur untuk segala hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Segala hal yang diluar nalar kita. Misalnya tadi gitu kan. Baru tau belakangan kan. Dhani ketika. Muntah tadi. Ternyata. Skrupnya ada yang kendor gitu kan. Itu kan. Sebuah-sebuah. Bless in disguise gitu kan. Itu sesuatu yang. Musi saat ada intervensi. Ternyata disitu kan. Itu hal-hal yang. Skrupnya ketelan. Ya. Ketelan sama smuternya gitu kan. Makanya dia muntah. Nah ada hal-hal yang. Twistnya gawat. Yang kita tidak tahu gitu kan. Misalnya. Kalau. Kalau. Kita harusnya. Berangkat. Jam sekian. Tapi ternyata. Tertunda. Ternyata kita dihindarkan. Nah. Itu ada sebuah musisat. Betul. Tapi kita gak pernah menyadarinya. Baru kemudian. Kalau kita nanti mati. Dan kita pasti mati. Dan. Itu di rewind semuanya. Seperti. Alam roh tadi. Sesuatu yang bekerja. Alam roh. Ternyata. Oh iya. Ini orang disini. Menghalangi gua. Oh iya. Ternyata. Ditutup karena ini. Dan segala macem. Itu. Sesuatu yang baru kita pakai. Nantinya. Tapi gue percaya. Bahwa. Ya tadi. Kita gak pernah menyadari. Bahwa. Kita hidup dengan musisat gitu kan. Kita gak pernah menyadarinya. Kita hanya membatasi diri kita. Dengan segala musisat yang kita kenal. Saja. Ada satu yang gak pernah kita kenal. Gak pernah kita. Sebutkan. Atau kita pelajari. Atau kita baca. Ternyata. Itu pernah kita alami. Hmm. Gitu. Kita membatasi. Diri. Apa. Membatasi Tuhan. Dengan pengetahuan. Yang terbatas. Kita terbatas gitu kan. Kita membatasi. Kerja Tuhan. Dengan batasan kerja kita. Harusnya begini. Padahal. Men. Kalau ngomongin musisat itu sesuatu yang gak pernah lu pikirkan gitu kan. Menurut gue sih gitu sih. Itu definisi musisat menurut lu. Iya. Iya sih bener. Karena itu sesuatu yang. Kita terbatas banget dengan cara berpikir kita kan. Kalau sang Tuhan bisa kasih sifatnya supernatural dan itu. Diluar cara berpikir kita. Ya. Itu mujizat. Betul. Dany mungkin ada tambahan kan. Dari apa yang di. Sampaiin sama. Om Kris. Hmm. Enggak. Makasih loh. Itu tuh. Airlining banget. Membuka banget pikiran gue. Bener-bener. Menarik. Mungkin. Gue nambahin sedikit ya. Bahwa. Yang ditanya gue. Dany. Kok dia mau nambahin. Karena Dany. Dany tadi bilang. Apa tadi. Enggak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lu kira ini kuis. Hahaha. Iya. Oke makasih Ren. Belum. Jadi. Apa yang dibilang sama Mas Kris tadi. Benar sekali. Bahwa. Sering kali kita gak sadar mujizat. Apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dalam. Hidup kita. Dan. Gue sendiri mengalaminya. Mujizat-mujizat yang. Hari-hari ini dialami adalah. Bagaimana orang-orang yang. Dinalar kita. Secara logika kita. Ini orang gak mungkin berubah. Hmm. Ini orang gak mungkin ngalamin Tuhan lebih lagi. Ini mah aduh. Udah lah. Gue fokus pelayanan ke dia. Dia. Dia nih. Orang-orang potensial. Tapi kok. Ternyata Tuhan malah. Bisa jamah dia loh. Hmm. Dan itu bener-bener di luar. Pikiran gue. Di luar. Apa yang selama ini gue ekspektasikan. Dan disitu gue bisa ngeliat bahwa. This is miracle. Ini. Ini mujizat. Hmm. Gitu loh. Ketika. Seorang yang. 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 Di ukuran manusia. Itu kayaknya gak mungkin berubah. Rusak dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan bisa ubahin. Dan itu keren sih kalau menurut gue. Dan itu. Dan orangnya ada bersama dengan kita. Ya. Inilah. Kayak temukasih ya ini. Dijarinan kasih. Dijarinan kasih. Dijarinan kasih banget gini ya. Tapi itu mujizat sih kalau menurut gue. Mujizat yang bahkan bernilai ketal ya. Mempengaruhi keselamatan seseorang. Bisa. Percaya kepada Tuhan. Dan berubah. Kayak gitu. Tapi kalau di. Kalau kita selalu pikir-pikir. Dan kita lihat ya. Ya. Mujizat itu kalau dari dengar cerita dari awal. Kita nanya tadi. Mujizat apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu apa definisi yang kita dapetin dari mujizat itu sendiri. Mujizat itu selalu identik dengan sesuatu yang sifatnya bombastis ya gak sih. Dan lain-lain. Apakah. Maksud gue gini. Apakah memang harus. Selalu seperti itu. Atau kenapa mujizat selalu identik dengan sesuatu yang luar biasa gitu kejadiannya gituloh. Kenapa mujizat itu selalu. Ya seperti bombastis gitu. Seperti hal yang luar biasa banget gitu. Apakah harus lalu seperti itu atau gimana? Enggak juga sih ya harus ya. Selain itu hal-hal kecil dari sebenarnya itu mujizat. Bisa jadi mujizat sebenarnya. Cuma mungkin. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan. Yang dia. Doa. tapi tapi dia doain gak gitu-gitu banget juga tapi dia tetep melayani dan tiba-tiba dia disembuhin dari sakit tadi ya dan dia gak berkoar-koar kalau saya rasa sih kalau soal yang gebiar-gebiaran ya orang ibadinya mujizat besarnya itu itu gak sampai segitunya sih maksudnya dahsyat luar biasa tapi sebenarnya ya karena mungkin karena orang gak biasa aja ngeliat ya tapi sebenarnya mungkin karena orang terlalu sering membuat sesuatu spektakul yang kayak kesembuhan ilahi gitu-gitu jadi kesannya jadi bombastis banget tapi sebenarnya walaupun bombastis tapi ya itu hanya momen bagi saya sih walaupun itu bisa membuka mata kita tapi bagi saya mujizat itu penting tapi it's okay maksudnya kalaupun apa yang kita dapatkan tidak mujizat yang kita dapatkan gak sesuai dengan yang kita pikirin pikirin that's okay nah sekarang bicara sama mujizat ada juga orang berpikir gini bahwa kadang-kadang kita itu merasa bawa mujizat itu kayaknya gue bukan orang yang bisa bawa mujizat itu deh gue perlu hamba Tuhan tertentu deh yang bisa bawa itu mujizat makanya gue nyari hamba Tuhan yang selalu berdoa tentang kesembuhan berdoa tentang mujizat ada tanggungan teman-teman gak maksudnya gini kalau membawa mujizat datangnya sama hamba Tuhan itu karena dia udah pasti tokcer deh sama doanya gitu kan tokcer ya nyebelin ya kenapa yang pernah pakai begitu kalau misalnya doain terus nggak itu PK nya dibalikin gitu ya lu kira keadaan sih mau kembali apa ada yang kayak gitu soalnya dan gimana Dan? memang ada hamba-hamba Tuhan yang punya kepekaan tertentu dalam dunia roh kalau ngusir setan dia pakarnya kalau bersihin rumah membantunya bersihin maksudnya dari itu ya Go Miracle silahkan hubungi Go Miracle saat ini juga dia aplikasi anda dan nyembuhin juga kalau dia lebih sering sembuh misalnya ada orang-orang yang dikasih kepekaan ke situ gitu kan ya tapi kalau dulu itu signs and wonders mujizat itu kan diberikan oleh Tuhan pertama-tama melalui Yesus Kristus sebagai penggenapan apa yang dijanjikan PL apa yang akan dilakukan oleh Mesias dan kemudian diberikan juga kepada para rasul untuk tanda-tanda yang menyertai bahwa dia adalah utusannya Tuhan nah kalau kita percaya bahwa hari ini sudah tidak ada rasul lagi ya ada adalah pemberita-pemberita firman gitu kan ya pengkhutbah pengajar tapi tidak ada rasul lagi maka sebetulnya hak atau satu pemberian yang khusus untuk bisa melakukan mujizat itu tidak terikat pada pribadi-pribadi tertentu saja pribadi-pribadi yang memang dikasih oleh Tuhan dengan jelas ya dari para rasul berhenti tapi setelah itu tidak ada catatan lagi siapa yang diberikan bisa iya atau enggak nah artinya tidak tertutup kemungkinan mujizat itu dikerjakan melalui orang-orang yang sederhana orang-orang yang tidak bertitel atau Tuhan melakukan sendiri tanpa perantaraan rohaniwa jadi sekarang kalau misalkan kita misalkan pengen dapet mujizat gitu terus cari hamba Tuhan itu gimana? menurut lo sendiri wah ini hamba Tuhan spesialisnya disitu gitu spesialisnya adalah di mujizat gitu loh terus gue dateng apakah kita harus seperti itu kalau kita pengen mengajar mujizat? jadi gini ya sebetulnya serius 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 udah mulai serius kalau menurut bang Chris gimana? astaga Tuhan gue boleh lambaikan tangan kamera enggak? lebar handuk aja handuknya ngebawakan gimana tadi? ya kalau misalkan lo pengen dapet mujizat terus lo ngejar hamba Tuhan itu karena menurut lo dia adalah hamba Tuhan yang bisa mendatakan mujizat gitu loh kupikir Yesus pun enggan untuk untuk dicari-cari seperti ini ya kalau lihat konteks di Alkitab Injil gitu kan kayaknya Yesus juga Yesus sendiri yang punya kesaktian gitu ngomongin kesaktian dia adalah miracle makers atau miracle workers gitu kan dia dia sendiri juga enggan untuk dikejar-kejar gara-gara mujizat kalau kemudian ada ada yang merasa diri bangga atau kemudian malah kemudian juga orang-orang ngejar-ngejar itu itu yang terjadi di masa-masa Injil dulu sih gitu kan orang mencari Yesus itu bukan mencari kabar suka cita pengajaran yang diajarkan gitu kan kabar yang dia bawa tapi sekedar untuk cari kesembuhan pribadi gitu kan dan kita tahu jelas bahwa dalam beberapa dalam beberapa peristiwa banyak gitu kan dicatat Yesus melarang mereka untuk memberitahukan mujizatnya karena kecederungan orang kupikir teks itu mengatakan bahwa kecederungan orang akan selalu mencari mujizat mencari sesuatu yang 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 nyata instan pada masa itu gitu kan makanya produk instan hanya menang semua gitu kan karena orang mencari langsung bab 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 makanya Yesus ketika ketika dia masuk ke suatu kota melarang orang-orang untuk bicara itu karena apa nanti orang akan hanya mencari mujizatnya saja tapi tidak mencari pribadinya tidak mencari pengajarannya wah itu yang gawat itu itu yang terjadi terjadi sekarang ini makanya ada pertanyaan tadi bagaimana gitu kan nah kita ngomongin hari ini tentang mujizat bagaimana paradigma yang benar tentang mujizat apakah kita ini orang-orang yang masih hidup sama seperti orang-orang zaman dahulu yang hanya ngejar-ngejar Yesus fansnya Yesus saja yang hanya cari cari mujizat cari nasi bungkus yang 5 ribu orang itu gitu kan itu gak ada nasinya loh itu roti bungkus itu roti bungkus sandwich itu sandwich itu sandwich ikan saya sesuaikan dengan konteks local konteks local kearifan local maka maka cak fillet face kan gak ada gitu kan itu tuh aku pikir berarti gini kalau gue simpulin kalau misalkan ada orang hamba Tuhan yang mengajar bahwa ayo kejar mujizat saya bisa berikan mujizat berarti kita sepakat bahwa dia sedang menggiring opini sama jemaat itu pada cara yang salah betul gak sih? karena seharusnya dia menggiringnya pada Yesus setuju bukan fokusnya pada mujizatnya karena saya punya satu teman dia sering bikin ibadah mujizat juga tapi dia bicaranya pemberitaan Injil oke jadi mujizat itu pintu untuk Odin memberitakan Injil jadi dia bilang harus dipemberitaan firman Tuhan dulu Injil dulu Injil harus menjadi fokus utama karena bonusnya itu adalah mujizat kalau Tuhan berkenan dengan atau dilakukan dia ngomongnya sikit kita sepakatnya begitu ya iya iya nah pertanyaannya gini ketika Yesus ada di dunia dia punya pilihan untuk tidak melakukan mujizat betul gak? iya dia punya pilihan tidak melakukan mujizat apapun ya kecuali untuk kepentingan menggenapkan teks-teks PL maka melakukan mujizat tapi terlepas dari itu dia boleh dia tidak melakukan mujizat apapun supaya tidak destraktif supaya muridnya betul-betul pure murid yang mencari pribadi Yesus dan supaya dia tidak terganggu masyarakat untuk proses dia jadi naik atas kayu satu waktu dia bikin mujizat kan bikin susah karena orang mau angkat dia jadi mesias jadi raja israel yang melawan empori bromanum misalnya kan mesti bisa dong Yesus itu menahan dirinya untuk gak bikin mujizat tapi kenapa dia tetap lakukan mujizat sayang belas kasihan belas kasihan belas kasihan itu tujuan Yesus kan ada orang yang gara-gara malek matanya kemudian jadi mengingi istri orang lain waktu buta dia enggak misalnya ada orang yang setelah tumbuh bisa berlari nendam anak kecil saya gak tau ya sadis waktu Yesus bawa mujizat itu selalu Alkitab bilang karena dia tergerak oleh belas kasihan belas kasihan masih gula hatinya nah jadi balik ke pertanyaannya misalnya tadi ya itu pertanyaannya apa? ya pertanyaannya adalah tadi nyimak apa enggak? oh jelas enggak ya pertanyaannya terserah ini berarti kita setuju bahwa kalau misalkan ada amat Tuhan yang mengiring fokusnya pada mujizat gitu ya berarti kita sedang mengiring pada jemaah pada fokus yang salah fokus yang keliru gitu fokus yang sebenarnya kan tadi El udah jelasin fokus yang awalnya adalah Injil bahwa mujizat seharusnya jadi bukan mujizat yang diutamakan tapi Injilnya yang diutamakan gitu loh karena ketika kita fokus ke mujizat seringkali kita jadi lupa bahwa Injil itu menjadi fokus yang utama dalam sebuah pelayanan gitu kan jadinya orang gini mau gak mau ketika ketemu sama hamba Tuhan ketemu sama orang yang ada di mimbar seakan-akan bahwa dia lebih diurapi daripada kita sendiri sebagai orang percaya itu yang kita sepakali dari definisi yang kita kumpul oke gue mau puter satu tolong semua nanti tiktoknya enggak bukan itu gue mau puter sebuah audio terus menurut teman-teman gue minta pendapatnya teman-teman gimana empat berempat terus kasih opininya kasih pendapat kalian dan apakah ini masjid ini menurut kalian lebih mana lah kurang lebih itu ya oke ya tanpa harus oh ini hamba Tuhannya apa ya enggak kita bukan mau apa yang hamba Tuhan A atau B nya tapi bagaimana menurut kalian setiap orang yang permohonan doa terus banjirkan datang dan anda yang berada dimanapun saat ini ayo sepakat bersama dengan saya ulurkan tangan ke depan mari ulurkan ke depan ke layar anda ke gadget anda dan saya akan tumpang tangan seolah menumpangkan tangan atas setiap kepala bagi orang-orang yang berdoa jadi itu seperti apa bagus interaktif ya lucu ya mari kita berdoa Tuhan Yesus hamba berdoa di dalam nama Yesus pertama-tama biar setiap orang merasakan kasihmu secara nyata seperti ini it's okay Tuhan juga memberi feeling itu give such feeling Lord Jesus banyak orang perlu banyak orang kesepian hari-hari ini banyak orang yang merana dan bertanya-tanya aku minta kau jamah saat ini saya bisa mendengarkan tangisan-tangisan orang-orang yang sesekukan ya terus pertanyaannya ya menurut teman-teman dengan cara seperti itu gimana apa yang tadi kita dengar sama-sama menurut teman-teman bagaimana gitu gua ini dulu ya coba kasih pendapat bahwa yang namanya cara-cara seperti itu sebenarnya udah cukup lama ya kan televangelism ya kan cuma sekarang ini whatsapp angelis whatsapp angelis oke lah dengan segala media yang terupdate ya sah-sah saja sih kalau memang mau dilakukan gitu loh dan tidak menurut kemungkinan juga ada yang mengalami mujizat saat itu tapi balik lagi sebenarnya bukan karena figur hamba Tuhannya tapi karena iman yang teraktifasi dalam dirinya ketika diajak berdoa diajak ayo kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan dan ternyata mendapat mujizat it's okay dan bisa jadi itu encounter-nya dia kepada Tuhan di momen-momen itu makanya KKR kesembuhan ilahi dan berbagai macam hal yang supranatural lainnya it's okay untuk dilakukan kita gak bisa bilang wah sesat nih wah ini salah nih yang jadi salah adalah ketika tidak ada follow up-nya ketika tidak ada berita Injil yang diberitakan cuma sekedar apa namanya satu fenomena mujizat that's it selesai gitu dan nanti yang jadi fokusnya itu ya hamba Tuhannya gitu betul tapi seperti yang tadi El juga katakan bahwa ada orang-orang yang disertai dengan tanda-tanda itu tapi pun Injil diberitakan gitu loh jadi aku percaya ini gak bisa kita apa ya kita kontra kita larang atau seperti apa tapi kita bisa lihat memang Tuhan bisa bekerja juga dari situ ini ditanyakan karena ada pemirsa kita yang nanya gitu ngirim audio file ini sama kita sama Pijar TV dan minta Pijar TV untuk melakukan hal yang sama gitu melakukan hal yang sama seperti apa yang audio dia kirim gitu loh untuk merasakan seperti itu nah makanya langsung aja bang kalau gitu ya makanya jawaban apa ya kita mau berikan gitu loh mereka gitu loh gimana El gimana gak menurut El ya ini kan bahasa lagi ngobrol ya hmm jadi saya gak tau apakah ini momenan tepat atau enggak sih sebenarnya itu aja sih bukan soal ini bukan soal bisa apa enggak betul ini soal momenan tepat atau enggak waktunya seperti apa tapi kalau mau nanti mungkin Pijar TV bisa kepikiran bikin KKR mana menjisat sendiri Pijar TV boleh bisa dimulai dari pasor L ya iya iya kita kumpul di nyewain gue doain dalam nama Yesus tuh semuanya abis itu check up check out semua abis itu semuanya ngegas semua impartasi itu wah sayang maka lu tahu tapi kalau ada kalau misalnya ada yang sampai nanya seperti ini ngasih contoh gitu ngasih contoh audio ngirim ke Pijar untuk akhirnya doainya kayak gini dong gitu loh sama kita dong supaya kita bisa ngerasain film kalau mau njadis itu sama seperti apa yang kita rasain jadi kayak kayak formula gitu loh kayak satu formula kalau mau njadis itu bisa didatangkan dengan cara seperti ini nyontuh layar nah itu kalau menurut gue juga pribadi balik lagi setiap hamba Tuhan punya karakteristiknya masing-masing iya iya kita nggak bisa formulakan seperti itu betul mungkin disini yang paling bisa ya mas Kris lah untuk hal-hal seperti itu mungkin ada yang kuat di pengajarannya ada yang emang tentang ghostbuster itu ada termasuk di Ebenhizer pun ada yang memang kalau udah soal pengusiran ah si A nih nah dia nggak yang wah saya nih pengusiran enggak tapi orang langsung refer gitu oh dia nih gitu ghostbuster yang pasti bukan gue gitu ada yang lain tapi bagian pengajaran penggembalaan iya dia nggak tau ghostbuster minggu yang laluan kita ngomong ghostbuster dia nggak hadir ya sudah lah thank you lord dan gimana menurut aku rasa yang nyembuhin orang itu kan bukannya gerakan tangan dia nyentuh tertentu bukannya makanan minuman atau minyak segala macem yang nyembuhin kan Tuhan tapi apakah itu tidak diperlukan itu bisa diperlukan karena satu hal yang penting dalam soal menerima mujizat ada selain itu kehendak Tuhan atau bukan itu iman kita Yesus kembali ke kota asalnya tidak banyak mujizat karena sedikit orang yang percaya tapi menarik juga gini loh waktu Yesus sembuhin orang kita lihat ada yang langsung teng sembuh ada yang nggak ada yang diusir dulu perempuan zero venesia ada yang dipakai air ludah sekali masih buram Tuhan dua kali terlalu terang Tuhan di adjust dulu oh mungkin blood dustnya gudang-gudang ini kita terlalu terang sih tau Tuhan kok gue bisa lihat alam lain ya ternyata terlalu dibukakan juga oh bukan itu cerita yang salah itu bukan Rizal jadi kan ada proses kan pertanyaannya kenapa kok Tuhan melakuin beda-beda kalau Tuhan mau sembuhin langsung aja terjadi tapi nggak ada variasi Yesus melakukan penyembuhan salah satu alasannya adalah iman orang itu memiliki peranan dalam prosesnya nah jadi kalau ada pendeta yang menyuruh kita melakukan A, B, C jungkir balik tangan di kepala kepala di perut misalnya gitu kan ya jangan pikir itu bukan ritualistik kalau itu jadi ritual itu jadi cult gitu ya itu jadi salah tapi kalau itu untuk mengaktifasi iman kita kayak KKR kenapa KKR mesti angkat tangan taruh tangan di dada dadamu sobat bukan dadamu kenapa mesti depan berdiri, berlutut kan bisa diam gini juga terima Tuhan kan bisa itu aktifasi iman kita pernyataan iman pernyataan nah jadi itu paling ngebantu untuk bener-bener percaya tapi tindakan itu sendiri tidak menyembuhkan tidak percaya sentuh layar gadget anda sekarang lalu? lihat saya jadi ganteng mata anda sudah dicelakkan agak nyesel loh tadi gue yakin tadi yang melakukan agak nyesel tapi saya yakin banget tapi itu doang ya gimana teman-teman gue gini gini minta contoh alkitabnya kira-kira supaya kita bisa punya base yang gue tidak ini kita tidak bisa membatasi bagaimana Tuhan bekerja setuju kan nah gue kembali kita kembali kepada Apostolic Fathers bahasa Indonesianya? bapak-bapak para rasul bapak rasuli bapak rasul dikatakan di kisah para rasul kan oh iya bapak para rasul ya iya bener oleh Paulus ini kisah ayat 19 ayat 11 oleh Paulus Allah mengadakan musizat yang luar biasa oleh Paulus Allah Allah yang mengadakan musizat yang luar biasa lewat Paulus berarti Allah yang mengadakan bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus ini jaket gue bisa dibawa jangan ya dan meletakkannya diatas orang-orang sakit maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat jadi siapa apapun bisa dipakai Tuhan gitu kan jadi diatasnya dikatakan Allah kan yang mengadakan musizat ya termasuk tadi ada di semua di kain di sapu tangan semua yang disentuh oleh oleh yang pernah dipakai oleh Paulus kain yang pernah dipakai oleh Paulus dipakai dibawa oleh orang-orang itu kan untuk menyembuhkan orang sakit mengusir setan dan itu oleh Allah bukan oleh hamba Tuhan tersebut oleh Paulus itu sendiri selevel Paulus tuh teks mengatakan Lukas mengatakan mencatat oleh Allah Allah yang mengadakan jadi kita gak bisa membatasi nah kalau ada hamba Tuhan yang demikian ya tinggal nanti kita ketemu Tuhan ini tuh kemarin gimana Tuhan gitu kan jadi kayak seperti Daud kepada Saul misalnya nah bukan urusan saya lah itu itu urusannya Saul dengan Tuhan walaupun ada kesempatan untuk ngapa-ngapain dia dan segala macem itu urusannya dia dengan dengan Tuhan itu bisa kita bisa berbuat kita Tuhan bisa berbuat apa saja untuk mengadakan musizat untuk menyembuhkan umatnya menunjukkan siapa dirinya Injil diberitakan dengan dengan banyak cara kita gak bisa batasi tapi kalau kemudian memaksakan hal yang sama kita pakai untuk mengadakan pekabaran Injil dengan cara yang sama nah itu tadi ini jadinya kultus gitu kan kita hanya kita mendewakan kain tadi gitu kan kita bawa kemana kain-kainnya kainnya Paulus itu kan sudah bau sampai gitu kan misalnya kalau wah itu jaketnya Elia gitu kan kalau sekarang jaketnya Chris gitu kan putus Chris dibawa kemana-mana semua orang pingsan dari yang sembuh jadi sakit iya itu yang terjadi gitu kan jadi kita kita tidak kita tidak menyembah Tuhan kita tidak menaruh Tuhan pada tempat yang utama tapi kita menuhankan kain kita menuhankan habil salam serius kita menuhankan sapu tangan dan yang tadi pernah 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 disentuh dan kemudian orang kemarin yang menyentuh ini itu sembuh kita itu itu yang jadinya masker yang tadi dibawa kemana-mana dah jadi disclaimernya gini disclaimernya gini bahwa tadi apa yang diputar itu adalah apa yang dikirim oleh pemirsa mereka menanyakan tentang bisa nggak kalau PJ TV menayangkan kalau PJ TV mendoakan pokok doa mereka ditayangkan dengan cara seperti ini karena lebih asdol gitu kalau misalkan berdoakan seperti itu disclaimernya seperti itu bukan maksud untuk mendiskutkan sama Tuhan kita lebih mendiskutkan cara tadi kan dijelasin itu untuk menjelaskan jangan sampai ada potongan-potongan video yang nggak lengkap nantinya jika Tuhan jika Tuhan menyuruh PJ TV untuk mengadakan itu kenapa tidak kalau Tuhan yang menyuruh kalau Tuhan yang menyuruh sama satu lagi bahwa yang membuat mujizat itu bukan masalah caranya tapi siapa yang memberikan mujizat itu bukan Sundari Sundari sudah lewat ya sorry 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 baru nyambung jadi bicara tentang Sundari maksudnya bicara tentang mujizat tadi kita tahu bahwa ternyata sebetulnya kita ngerti bahwa itu semua terjadi bukan karena siapa yang melakukan kita tahu yang melakukan manusianya nggak punya apa-apa nggak punya keterbatasan tapi kita tahu bahwa Tuhan yang melakukan nah pertanyaannya sekarang gini ini ada banyak orang sekarang berpikir bahwa wah si A yang bisa si B nggak bisa padahal kan janji firman Tuhan dengan jelas bilang gini bahwa tanda-tanda ini menyertai bukan pendeta A yang B nggak kan menyertai semua orang yang percaya nah gimana kita bisa membetulkan persepsi ini sama sama setiap orang-orang yang lagi dengar dengan acara ini ini baca kalau itu beneran ya enggak nih biar nggak ditanya oke oke gimana El lu kok punya penganggung karena itu kan El bener nggak El tadinya kita udah sepakai udah cerita bahwa ada yang memang dipakai yang ada yang spesialis ya kita kita setuju disitu cuman jadinya justru membuat kita tuh jadi berpikir kita sedang kayak seperti menggiring bahwa oh yang ini memang dipakainya untuk itu yang itu mah enggak gitu loh jadinya kesitu padahal kan janji firman ini bahwa semua orang yang percaya sama dia tanda-tanda itu mengikuti setiap yang aku percaya bahkan kita harusnya membuat orang berpikir bahwa gini itu bukan 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 tanda yang orang lain enggak semua orang percaya sebetulnya disertai Tuhan artinya kan memang mereka punya disertai demujahr itu sendiri oke dari saya gimana ya kalau saya sih kebayangnya memang memang faktanya ada beberapa orang yang sedikit lebih peka dari yang lain memang tapi tetep kok itu mujizat itu apa sekali lagi yes mujizat itu apa karena apakah mujizat itu berarti harus nyemin orang betul betul ketika waktu itu belum jadi hamba Tuhan malahan beberapa tahun yang lalu jauh 6-7 tahun yang lalu enggak enggak 5 tahun yang lalu 5-6 tahun yang lalu ada satu bapak minta rumahnya doain sama saya kebetulan saya yang bisa maksudnya kebetulan waktu itu lagi bisa dan pucet dong maksudnya saya pikir saya pikir tapi pada waktu itu saya cuman dateng bawa minyak saya sih keliatannya cuman keliatannya mukanya kulit tapi sebenarnya deg-degan juga Tuhan kalau misalnya gue diganggu gimana kan matas juga kan mau serang balik ya diserang balik kata orang karismatik maksudnya kan akhirnya saya melakukan hal-hal yang gak biasa jadi minyaknya yang saya bawa kan cuman ngeliatin kan maksudnya oh pakai minyak minyaknya biasa kan kalau banyak orang kan ditabur ke ruangan-ruangan kayak tabur-tabur minyaknya kayak gitu-gitu maksudnya kan jadi ritual lagi dong iya tapi saya gak lakukan hal itu gue cuman ada satu ubin gue tetes ini minyaknya iya dan gue inget gue coba doa Tuhan kalau rumah ini jadi bersih ini bukan karena saya tapi karena engkau Tuhan dalam isu saya berdoa bukan karena saya kuat gagal saya tapi karena darahmu yang membuat menyucikan saya dan bisa bikin saya punya akses untuk bisa meminta sesuatu yang apalagi ini bukan it's not about me bukan tentang saya akhirnya saya berdoa dan gini semenjak dari itu tadinya bapaknya temen saya gak bisa tidur bapak temen gue gak bisa tidur karena berasa diganggu habis doain rumah itu dari hari itu sampai kemana-mana tidurnya nyenyak tapi untuk bisa tau itu gue harus mengambil langkah dengan iman maksudnya kuncinya kuncinya ya kalau misal memang gak ada maksud gini kita gak tau apakah kita bisa memujisat orang tiba-tiba orang sembuh apa enggak tapi this is my point gak ada salahnya kita doain orang gak ada salahnya kita mencoba untuk doain orang dengan motivasi yang benar dengan dasar yang benar dasar saya waktu itu cuma satu bahwa Yesus kalau misalnya ini rumah bersih jadinya lu loh not me ya saya ngomong dari awal udah begitu doanya kenapa? karena namanya bocah kan umur 6 tahun 7 tahun lalu kan deg-degan juga maksudnya takut tiba-tiba langsung iya gue yang kerasukan itu males kan jadi iya dengan berbuka ketakutan itu saya ngomong juri sama Tuhan Tuhan saya sebenarnya kesini bukan karena saya berani tapi penasaran aja Tuhan tapi please kalau kamu memang benar-benar ada disitu dan kau percaya bahwa memang yang diomongin itu benar bahwa darahmu itu menguduskan saya let's prove it kita buktikan aja dan ternyata it proves itu terbukti so bagi saya kalau misalnya memang firman Tuhan ngomong gitu kalau memang doain orang satu doain rumah gak ada salahnya kok dicoba asal dasarnya benar aja sekarang kamu buktikan sekarang kamu buktikan dan saya percaya bahwa kenapa firman Tuhan terbenar karena salah satu yang paling pentingазah adalah dia bisa dialami iya 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 dasarnya bener, sejarah nya bener semuanya bener tapi dia juga sport libraries able iya 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 responds Tuhan nyata kok Yesus nyata semuanya nyata jika misal gak kejadian ya gak apa-apa juga sih memang yang bukan kita juga kok Tapi maksudnya gini, tidak ada salahnya Kita doain yang baik bagi orang Jadi memang Karismatik ya Kita mengakui GBI, Eben Heiser pun juga percaya Ada karunia-karunia khusus Buat orang-orang tertentu Tapi untuk kita tahu karunia kita apa Ya kita harus mencoba Kita punya saudara yang sakit Ada di rumah sakit, datengin, doain Jangan kita bilang Itu mah kebisaannya si A Kebisaannya si B Tapi kita juga punya kuasa yang sama Jangan sampai kita malah mengambil Responnya adalah Itu urusannya dia Bagian mendoakan orang sakit si A Pengusahaan setan si B Gue mah bagian yang lain-lain Tapi kita harus Coba melakukan itu semua Dan gue percaya juga Ketika kita mendoakan seseorang Ada baiknya gak sendirian Ya kan? Yesus pun mengutus murid-muridnya Berdua-berdua kan Seperti yang El bilang Nanti tiba-tiba ada serangan balik Lu sendirian gitu Lu bisa ada orang yang ikut Back up doa gitu Dan lu terhindar dari yang namanya Oh gue yang paling hebat Kita sama-sama kok Dan Tuhan juga pengen kita Bergerak di dalam Komunitas kan Sama-sama merasakan Oh ini memang Tuhan yang bekerja Tengah-tengah kita gitu Mulai dari apa ya Mengusiran setan Mendoakan rumah Sampai nanti kita akan bisa lihat Termasuk di master plan Anak-anak yang memang punya Kepekaan lebih Di hal tertentu Gitu loh Ini dia kayaknya gak suka sama saya Bukan itu Kepeka banget Itu baper Itu sayang sama saya Itu beda juga gak peka Udah nembak tiga kali Masih kejar juga Itu beda Itu beda Beda peka Sorry maaf Tapi Janganlah kita juga jadi apatis ya Maksudnya kayak merasa Ah udahlah Udah gak ada mujizat-mujizatan lagi Akhirnya kita gak berdoa Akhirnya kita gak Gak bergerak keluar Padahal kan bisa jadi itu Momen-momen dimana Injil bisa diberitakan Gitu loh Ketika ada mujizat terjadi Kita bisa ceritain Yesus Kepada mereka Oke Dan nih jawab Dan Jangan menghindar lagi Oke Mujizat itu Beautiful Nyata Bentar Bentar Gue tadi lupa mau ngomong apa Gini Mujizat itu hari ini Ada atau gak Ada Pembuat mujizat hari ini Ada atau gak Ada Maksudnya orangnya ya Kan satu Orangnya ada Satu kardus 12 Dia bilang bahwa Allah roh yang sama Mengerjakan berbagai hal Salah satunya nih ya Karunianya kan berbahasa roh Gitu ya Berkata-kata dengan hikmat Dan ada juga bernubuat Ada melakukan mujizat Kalau kita percaya Karunia rohnya Masih ada Kalau mujizat Ada sekarang ada Tapi karunia mujizatnya Masih ada gak Karunia itu diberikan spesifik Pada pribadi per pribadi Beda Gitu kan Kalau karunianya masih ada Artinya hari ini Masih ada orang Yang punya karunia bernubuat Karunia berbahasa roh Karunia menerjemahkan bahasa roh Karunia berkata-kata dengan hikmat Dan termasuk Karunia melakukan mujizat Kalau hari ini Karunia mujizat masih ada Implikasinya Ada orang-orang tertentu Yang memang memiliki Karunia mujizat Boleh gak kita sakit Cari orang-orang tertentu itu Boleh Kalau kita punya masalah Kita cari orang yang Punya Bahasa hikmat Berkata-kata dengan hikmat Kita minta nasihat sama dia Dan segala macem Bisa aja cari Kalau kita pegang pada posisi Hari ini karunia Tersebut Masih ada Nah Mujizat masih ada Itu betul Karunia mujizat Masih ada atau enggak Kan ada posisi yang berbeda-beda ya Satu yang bilang Tidak ada sama sekali Terakhir cuma dimiliki oleh para rasul Setelah itu cease to exist Sessacionis Enggak ada lagi Ada yang bilang ada Wah ada sebesar-besarnya Pentakostalisme The third wave Itu kan First wave itu kan Pentakostalisme Second wave itu charismatic movement Yang the third wave ini neo-charismatic Orang yang non-denom Sekarang di dunia 2002 ada 295 juta Non-denom Gayanya Itu mereka bilang Oh ada sebesar-besarnya Ada posisi yang ketiga Open but cautious Masih ada enggak karunia roh? Masih sih Tapi Musih diuji benar-benar Nah itu evangelicalism Nah setiap orang Bisa punya posisi yang berbeda-beda Tapi kalau memang karunia itu Masih ada hari ini Artinya masih ada orang Yang memang karunianya mujizat Dan kalau kita cari dia Enggak masalah Dan dia belum tentu pendeta Belum tentu Dan tidak semua pendeta Punya karunia mujizat Bisa iya Bisa enggak Itu kita mesti pikirkan Kok bapak enggak bisa? Ya iya Karunia gue bukan itu Misalnya karunia gue Berbicara dengan hikmat Atau menerjemahkan bahasa roh Atau segala macam Bisa aja Itu tidak milik semua pendeta Cuma orang tertentu doang Ada diantara kita yang punya? Menerjemahkan bahasa kalbu Makanya dia ada Ngeja sapi sayang Karena dia bisa menerjemahkan bahasa kalbu Om Gitar Chris Mau namain om Dari apa yang tadi? Apaan sih pertanyaannya tadi? Tadi kan pendeta terakhir adalah Apakah kalau misalkan gitu Seperti itu Kita harus mencari orang Yang memang khusus disitu Atau karena memang Di ayat tirpannya kan Sebetulnya itu menyertai orang Percaya gitu kan Jadi Bagaimana apa yang dilakukan oleh pemirsa yang sebenarnya lagi ngejelaka caranya Jawabanku gak jauh beda sama Dani Apa namanya tinggal refresh aja Artinya setuju bahwa ada orang-orang yang memang Kita datang dari berbagai latar belakang gereja yang berbeda Dan pemirsa Pijar TV juga datang dari latar belakang yang berbeda Tapi kembali ke tadi Sekalipun ya Sekalipun Kita yang percaya bahwa ada Ada orang-orang tertentu yang diberikan karunia-karunia seperti ini Tapi kembali ketika motivasi kita adalah mencari orangnya Mencari musisatnya bukan mencari Siapa yang memberi musisat Nah itu kembali juga salah Apalagi kemudian juga pasti Ada juga oknum-oknum juga yang Mengambil untung atas Kemampuan mengadakan musisat Seperti Simon si Penyihir yang mengatakan Beri akulah bagian itu Supaya aku bisa berbuat hal yang sama Seperti dirimu gitu kan Itu kan juga salah Karena ada orang-orang yang masih seperti itu Jadi kembali sekalipun Dia mencari gitu kan Ada gitu kan Bagi teman-teman yang Dalam posisi doktrin teologianya Percaya bahwa karunia sekarang masih ada Karunia mengadakan musisat masih ada Dan ada percaya benar Ada buktinya Ketemu dengan orang yang Dia benar-benar bisa Ketika dia tumpang tangan Dia ketika ngapain Dia sembuh orang itu Ada gitu kan Masalah percaya masih ada Nah Jangan mencari karena pribadinya Jangan mencari karena pribadi yang terdebut orangnya Tapi carilah Siapa Tuhan daripada orang ini Kepada siapa dia melapor Ini kepada Yesus Kristus Dan kepada Kepada Orang-orang yang mempunyai Karunia seperti ini Ya pakailah ini Memang benar-benar untuk bawa mereka Mendekat kepada Tuhan Seperti yang dikatakan Pastor Randy tadi Membawa mereka Perkenalkan mereka Tidak hanya kepada tangannya saja Perkenalkan kepada hatinya Perkenalkan kepada karakternya Yes Itu yang jelas tadi Gak sekedar Cari Ya Jawabannya gak sekedar singkat Masih ada Ya udah Boleh cari Boleh Tapi kembali Siapa fokus sebenarnya Fokus sebenarnya kamu cari Benar Oke gitu dalam satu jam nih Kita kasih consistency statement Buat teman-teman semua Supaya kita bisa Bagus banget Gimana Dari Renny dulu deh Oke Jadi Ren, Gedi, El, Peter Jadi Mujizat Itu sebenarnya kan juga Alkitab mengatakan Tanda-tanda Tanda-tanda itu Sebenarnya bahasa Aslinya itu Semeon Semeon itu artinya Penunjuk arah Penunjuk arah tugasnya adalah Menunjukkan kepada Pribadi Dimana Dia membuat mujizat Dan Yesus Seringkali orang mungkin berkata Wah Yesus itu Tuhan Kenapa? Karena dia buat mujizat Sebenarnya bukan itu Yang membuat Yesus menjadi Tuhan Tapi sebenarnya adalah Klaim yang dia katakan Perkataan-perkataannya Yang menyatakan ketuhanannya Sedangkan mujizat itu adalah Penunjuk arah Pembukti Atau pendukung bahwa Yesus ini benar-benar adalah Mesias Dia adalah Tuhan Kayak gitu Dan Yesus sendiri juga berkata Bahwa Berhati-hatilah terhadap Nabi-nabi palsu Mesias-mesias palsu Karena mereka juga disertai Oleh tanda-tanda yang ajaib Maka dari itu Sebagai umat Tuhan Kita harus percaya mujizat Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup Mengadakan Hal-hal yang supranatural Tapi ingat Untuk menguji segala sesuatu Jangan Hanya berfokus kepada Mujizat Demi mujizat Karena one day Bahkan hari ini pun ada Nabi-nabi palsu Yang membuat mujizat Bayangkan Kalau kita ikut Yesus Lalu Di tengah jalan Kita gak dapetin Apa yang kita mau Kalau fokusnya cuma mujizat Kita akan cari itu Di Gunung Kawi Kita akan cari di Ponari Ponari masih ada ya? Udah kawin sama orang lain Karena udah gede dia Jadi kita akan cari di Pribadi-pribadi yang bukan Tuhan Tapi kita sebagai orang percaya Harus tau nih Fokus kita apa? Fokus kita adalah Yesus Kristus Injil kebenaran Itu yang kita Beritakan Itu yang kita bagikan Kepada orang banyak Dan mujizat itu adalah Pendukung Bukan main Bukan berita utamanya Tapi pendukung dari berita utama itu Yaitu Injil keselamatan Idem Sama persis Idem itu kan pelayan seksi kan Itu Idem Maksa benar Punya kakak di kampung Namanya Idem Gimana? Udah Idem? Itu aja? Sama Mau dapat tambahin gak? Gak ada Awas Idem juga Siap Pendek aja Teman-teman Pijar TV Yang terkasih Tuhan mengasihi dirimu Tuhan pengen kamu mendapatkan Yang terbaik Sesuai dengan kekayaan Kasih karunianya Ada kalanya Waktu kita minta sesuatu Kita gak dapet That's okay Kalau kita waktu berdoa Gak dapet Mungkin ada tiga hal Satu Timingnya yang salah Waktunya yang salah Tuhan Aku punya Aku pengen punya pacar Kata Santi Umur 4 tahun Permintanya benar Timingnya yang salah Kalau timingnya salah Tuhan bilang Slow 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 ya Slow Wals Oke Kalau misalnya itu timingnya salah Kalau yang salah diri kita yang minta Tuhan akan bilang Grow Bertumbuh Tapi kalau permintaan yang salah Tuhan akan bilang No Kita gak tau ini jawaban yang mana Tapi sepanjang proses Tuhan akan bukain Tapi yang pasti Trust his heart Tuhan tidak memberikan rancangan Yang membawa kita Kepada kehancuran Depresi Sampai setengah mati hilang gak? Tuhan pelihara kamu Seperti biji matanya sendiri Kamu gak jauh dari telapak tangan Tuhan Kamu ada disitu Meskipun kamu lagi paling rusaknya Cuma waktu Tuhan gak jawab Ingat Timingnya salah Dia bilang Slow Permintaannya salah Tuhan bilang No Diri kita yang masih perlu diperbaiki Tuhan bilang Grow Beri kemuliaan buat Bang Chris Berarti 3 O ya O O Oke gimana O Gimana O Gimana O Chris? Tadi katakan Bung Dhani mengatakan bahwa Apa namanya Tentang Tentang Menunggu Jawaban dari Tuhan gitu kan Permintaan yang salah segala macem Saya sebelumnya gitu kan Pre Dhani Sebelum Dhani Sebelum Bapak Dhani Sebelum Bapak Dhani Saya akan kasih Interlude Interlude nya Interlude nya adalah Teret Efek jangan lupa Intek dulu Jadi Sering kali gini Sering kali Kenapa kita Melihat orang lain Atau Melalui perantara Orang lain Kadang Kita merasa Gak percaya diri Ya kan Makanya Kayaknya Kalau gue gak bakalan diterima deh Kalau gue yang masuk Pintu gak akan dibukakan Lebih baik lewat Pastor L deh Pastor L Titip deh deh Kasihkan kepada Tuhan Biasanya kan Orang seperti itu Makanya Saya encourage Teman-teman Pemirsa Pijar TV Orang Bagi Indonesia Untuk berani Dengan penuh keberanian Karena kita sudah dibenarkan Oleh Tuhan Untuk datang Datang Berdoa kepada Tuhan Datang sendiri kepada Tuhan Gak perlu Lewat perantaran Atau terlalu Mengandalkan perantara orang lain Anda punya aksesnya Langsung Anda sudah dibenarkan Datanglah dengan penuh keberanian Ketahta Tuhan Minta Berdoa sendiri Langsung Dan tunggu Jawabannya Seperti Bung Dani Tadi katakan Know Grow Atau Slow Masih Dipakai juga Iya kan Slow Interlude Interlude Mantap Bolo-bolo Ya Apa ya Memang Speechless banget Dalam arti Sering kali ini Jadi sebuah Fenomena yang terjadi Hari-hari ini Untuk orang-orang percaya Tapi sebetulnya gini Meskipun kita belum pernah Membangkitkan siapapun Dari kematian Paling tidak Kita sudah memberikan makan Sama orang-orang yang lagi kelaparan Memperhatikan orang yang sakit hati Dan juga mungkin menghibur mereka yang lagi terluka Maka kitalah sebetulnya Mujizat Tuhan bagi orang itu Orang-orang yang mau jadi alat Yang dipakai Tuhan Untuk kita bisa menolong orang lain Maka ketika kita harus Memilih untuk menjadi Kristus bagi orang lain Kita berubah Dan orang-orang di sekitar kita juga Berubah Ketika kita bergerak dari kesadaran Ke arah perbuatan Disitulah sebetulnya Mujizat terjadi Jadi Mujizat tidak hanya diterjemahkan Dalam zona karunia Mujizat saja Mujizat ada di setiap hari Mujizat itu ada di setiap orang Sebetulnya Yang jadi intinya Jangan jadi orang Yang cari-cari mujizat Untuk mengenal Tuhan Kenalilah Tuhanmu Pererat hubunganmu Dengan Tuhan Look at up to him Look up to him Lihat dia Cari Tuhan Bangun hubungan Sama Tuhan Maka disitulah Kita bisa mengalami Mujizat Sebagai akibat Dari indahnya Hubungan kita Dengan Tuhan Dan bahkan Kita bisa menjadi Mujizat Bagi sesama kita Jangan jadi anak Tuhan Yang butuh Keajaiban supranatural Untuk mengenal Seberapa hebat Dan ajaibnya Tuhanmu Ayolah Kita seharusnya kan Sudah ada di level Yang lebih baik Kita seharusnya Sudah ada di level Yang lebih dewasa Dari sekedar itu kan Kalau Para pemisah Pejar TV saat ini Nanya Apakah Pejar TV Bisa mendoakan Kalian hari ini Agar kalian Mengalai mujizat Tuhan Kami akan menjawab Bahwa mujizat terbesar Dalam hidupmu Sebetulnya adalah Keselamatanmu Jangan sia-siakan Hanya dengan mencari Bukti-bukti jasmani Lagi untuk Menyakinkan Seberapa berharga Dirimu di hadapan Allah Tapi sudah waktunya Kita justru menjadi Orang-orang yang bawa Mujizat keselamatan Itu bagi orang lain Di atas segalanya Hargai Keselamatanmu Karena keselamatan kita Mengenal Tuhan Yesus Itu adalah Mujizat terbesar Yang Tuhan sudah berikan Bagi kita Be the miracle Jadilah mujizat Bagi itu orang lain Oke Kita sudah Yang bisa berikan Selam satu jam ini Thank you banget Buat Pastor Denny Siap Pastor El Pastor Randy Dan Bukan Pastor Bukan Pastor Yang udah Pada hari ini Jangan lupa teman-teman Kita mengenang teman-teman Menjadi bagian dari Pejar TV Mendenasikan anak-anak Agar Apa yang dilakukan Bisa terus menerangi Bangsa ini Pejar TV Salam Terang Bagi Indonesia Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax